Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ahazuchi. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay Samurai Warriors kita, dimana kita akan melanjutkan quest kita untuk menyelesaikan misi-misi yang ada di story Yukimura Sanada. Oke, langsung aja kita menuju ke stage 4A-nya, yaitu Defense of Ueda Castile. Nah, di stage ini itu ada satu misi lagi yang belum kita selesaikan. Dan untuk dapetin misi itu kita harus menggagalkan dua misi yang pertama ya, bebas salah satunya aja. Alright, teman-teman, langsung aja kita pilih dulu senjata sama item seperti biasa. Nah, untuk senjata kayaknya kita udah oke menggunakan Susano, karena sebelumnya kita juga udah pernah menggunakan Core Yuga dan Lunar Spear dengan kostum alternatif ini ya. Jadi udah oke, gak usah kita ganti. Untuk item kita tetap menggunakan Power Browser, Himiko Surun, Kappa Amulet, Matsukaze, dan yang terakhir Elemen Run. Itu udah paling oke. Oke, bodyguard kita boleh kenggau, ordernya normal aja, dan langsung aja kita mulai, karena kita memang khusus untuk nyelesain misi. Kalau teman-teman mau lihat video kita mainin stage ini dengan benar, nonton aja video sebelumnya. Nah, sebenarnya kita bebas mau gagalin misi ini atau gagalin misi yang kedua nanti. Dimana kita disuruh untuk memancing salah satu officer ya, yang ada di tengah. Tapi kita gagalin yang ini aja. Dan kita langsung bertemu dengan Hanzo. Ini dia teman-teman misi yang mau kita dapetin. Dan misi ini sebenarnya ada juga sih di video sebelumnya, tapi beda ininya. Oke. Tapi ini beda judulnya ya, misinya. Nah, jadi penting untuk kita langsung ke lokasi. Si Hanzo ya, setelah misi pertama tergagal. Karena kalau seandainya kita terlalu lama tidak mengalahkan Hanzo, dia bakal teleportasi teman-teman. Ini juga sebenarnya ada misi sih, kalau kita nunggu lebih lama. Oke, suara Hanzo juga lebih tenang ya di sini ya, versi Jepangnya. Anyway, itu tadi aja sebenarnya misi kita, tapi biar jangan terlalu singkat. Batlenya mungkin kita beli lah, beli lah kita kelahin officer-oficer musuh ya. Sekalian mungkin kita bisa dapetin senjata lagi yang lebih bagus, atau mungkin item yang levelnya tinggi. Who knows? Namanya juga Usaha ya kan? Ya, walaupun kalau keadaannya kayak gini... Ehm, banyak. Kabar-kabar tak baik dan suara-suara gak enak yang didengar ya, kayak tadi itu notif-notif. Moral teman-teman kita dropping dan lain sebagainya. Not to mention juga Masayuki bakal lebih mudah kalah. Ehm, itu terhitung masuk, ah, Nobu Yukinya. Semoga tidak, eh. Anyway, Nobu Yuki itu abangnya Yukimura, jadi tadi ada percakapan di antara mereka berdua teman-teman ya. Uh, duluan kita berhasil mengalahkan Nobu Yuki, sehingga misinya tidak gagal. Kita kalahin aja daripada mereka ini mengganggu si Nobu Yuki. Sorry, Masayuki, Kok Nobu Yuki. Habisnya namanya mirip-mirip. Ah, I wonder. Ternyata isinya adalah sendal. Oke, Yasumasa dan si... Ada masa berdekatan, jadi lebih convenient untuk kita mengalahkan mereka. Nice time. Why don't... Nambil yang drop senjata aja. Dan langsung saja kita kalahkan Ieyasu Tokugawa untuk mengakhiri stage ini. Karena memang gak ada lagi hal lain yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita tuh... Upsi kayak tadi, gagalin misi-misinya. Ya, jalan cerita stage-nya itu bakal... Singkat dan ya, cuma gini aja sih. Jalan cerita-nya itu. Mereka tak kisah. Mereka tak kisah. Mereka tak kisah. Mereka tak kisah. Nice Jadi kita udah beli skill juga yang meningkatin Nah jadi kita juga udah beli skill yang meningkatin damage dari counter attack Makanya tadi lumayan bisa kita kalahin Ieyasu nya Oke sangat singkat ya kita nyelesaikan stage nya 4 menit 50 detik Seharusnya kita bakal dapat rating S dari segi clear time Nah kita dapat core yuga yang gak lebih bagus dari yang kita miliki sekarang Jadi kita buang Item gak ada yang bagus Bandiga juga gak ada perubahan Nah itu dia dapat rating S dari clear time Tapi semuanya gak ada gunanya Mana ya Ini dia Counter attack power increases Dan ini salah satu skill yang tergolong ke skill mahal ya Karena harganya 1000 Tapi worth it Oke teman-teman sebelum kita udahan seperti biasa Kita mau ke menu fold dulu untuk melihat misi-misi yang sudah kita selesaikan tadi Cuma satu misi sih Hmm completion rate dari misi-misi Yukimura Sanada udah 89% Bertambah 2% ya berarti satu misi 2% dan misi yang tadi itu namanya Assassin Walaupun detail misinya itu sama dengan Rage Tapi judulnya berbeda Nah untuk misi Assassin ini cara dapetinnya kita harus menggagalkan antara misi yang First Strike sama Diversion Tapi kalau menurut Watashi ya mending dari awal teman-teman langsung aja pergi ke camp Ieyasu untuk bertemu dengan Hanzo Karena kalau kita selesaikan yang First Strike dan kita nunggu Diversion ini Kalau kita gak beruntung Ieyasu udah nyuruh si Hanzo untuk langsung ke lokasi Masayuki Dan sebenarnya Ieyasu tuh nyuruhnya 2 kali Pertama yang ini tapi kalau kita gak trigger yang ini dia nyuruh yang ini Jadi bisa aja waktu kita lagi nyelesain atau lagi menjalankan misi yang ini Ieyasu udah nyuruh Hanzo untuk ke camp Dan kalau kita sukses misi ini Hanzonya bisa balik lagi Tapi nanti dia bakal serang Masayuki juga dan kita mendapatkan misi yang Rage daripada yang Assassin Oke menarik-menarik selanjutnya di stage yang 5A Stage Siege of Osaka Summer Itu ada 2 misi lagi yang harus kita dapetin Dan untuk kedua misi ini kita harus main 2 kali lagi Karena gak bisa kita dapetin sekaligus Oke teman-teman sekian dulu video kita kali ini Untuk quest kita nyelesain misi di storynya Yukimura Sanada Dalam hal ini misi di stage keempat tadi ya 4A yaitu Defense of Weda Kastil Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dimana kita akan menyelesaikan misi-misi yang ada di stage 5A story Yukimura Yaitu Siege of Osaka musim summer